oke halo 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 teman-teman subscriber awan pwr selamat jumpa lagi di channel awan pwr di kesempatan kali ini biasa kita upload 2 hari sekali ya untuk video kali ini kita akan membuat satu antena portable yang teman-teman bisa buat di rumah dengan hanya menggunakan satu konektor apa ini ya konektor biasa digunakan untuk itu juga dengan 4 lubang baut seperti ini dengan harga Rp 9.500 tapi hasilnya akan lebih baik nanti daripada larsen ya kok bisa gitu ya nah cara pembuatannya seperti apa teman-teman nanti kita akan lihat ya dan simak video ini sampai dengan selesai jangan di skip-skip nanti takutnya kurang paham atau nanti malah jadi salah paham oke teman-teman sebelumnya kita akan buat dulu rumusnya bagaimana rumusnya dan seperti apa antenanya kita akan nama ini adalah ground plane ground plane ground plane itu pesawat ground itu ground terserah lah pengertiannya seperti apa dan seperti ini antenanya gambarannya teman-teman yang nantinya akan kita buat ya oh salah 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 tuh mohon maaf kalau saya gambarannya kurang oke ya karena kita membuatnya nanti berdasarkan ini yang atas ya bener aja lah seperti itu ya tadi ini ada lelitannya lelitannya ini seperti biasa karena kita main VAF itu tujuh kali lelitannya 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 ya nanti disimak nanti sampai selesai ya kemudian untuk panjang ini nanti kita gunakan seperempat lambda ya seperempat lambda saja jangan terlalu panjang ya karena nanti kita tidak menggunakan aluminium hanya menggunakan tembaga kemudian untuk siripnya ini ya ya nanti kita akan taruh disini ini nanti kita kasih namanya sekun ya sekun kita masukkan kemudian kita baut ya nah ini siripnya ini juga seperempat lambda begitu karena ada nilai toleransi ya nanti ini akan saya lebihkan tetap nanti saya akan lebihkan 1 cm ke atas ya nanti mungkin atau dikurangi nanti kita lihat ya kita lihat video sampai selesai sedang untuk rumus mencari panjang elemen ini yang nanti kita akan namakan A dan untuk siripnya kita namai B rumusnya untuk seperempatnya itu sama seperempat lambdanya kita cari dulu frekuensinya dengan cara 300 yaitu kalau teman-teman tanya 300 itu dari mana 300 itu dari cepat rambat cahaya cepat rambat cahaya dikurangi dibagi 141 kenapa 141 karena saya bermain di 140 sampai dengan 142 saya ambil di tengah-tengah begitu teman-teman kemudian dikalikan seperempat ya seperempat lambda karena jenis antena ini seperempat lambda teman-teman juga bisa gunakan atau buat untuk mungkin dibuat 5 per 8 ya tapi karena saya akan buat sesimpel mungkin ya nanti sini bisa diganti 5 per 8 atau 7 per 8 kelipatan antena silahkan nanti untuk dibuat karena saya akan buat yang seperempat lambda yang simple dan juga tidak terlalu panjang untuk antenanya oke langsung aja kita akan hitung ya jadi rumusnya tetap rumus standar antena kita akan hitung jadi ada dasarnya ya 300 dibagi frekuensinya 141 ya kita bagi untuk cari kita lambdanya dulu kita cari lambdanya dulu itu 2,2 ya 2,2 kemudian dikalikan seperempat lambdanya seperempat lambdanya maka hasilnya adalah 0,53 atau dalam cm 53 cm itu aduh aduh waw tak patikan dulu oke 53 cm untuk ini ya dan untuk 7 ini ini nanti kenapa 7 karena saya sudah mengukur sebelumnya yaitu panjang pada lelitan ini panjang lelitan ya bukan panjang kawat lelitan beda yaitu 1 per 8 lambda ya mengapa ketemunya 7 bisa gak 9 atau mungkin lebih kurang ya lebih kecil lagi lebih sedikit lagi lelitannya bisa itu tergantung dari apa namanya koker atau lelitannya tempat lelitannya kalau semakin besar tentunya semakin banyak untuk lelitannya cuma nanti saya akan gunakan yang kecil saja supaya nanti hasilnya tidak jauh dan nanti saya gunakan untuk bahan-bahannya yang pertama adalah konektor seperti ini ini konektor apa saya kurang tahu teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar supaya kalau ada teman-teman ingin praktik pembuatan antena ini nanti bisa mencari bahannya nanti konektor kotak agak lucu saya juga lupa namanya pertama konektor itu konektor apa saya mohon maaf karena saya lupa konektor terus tembaga ya ini tembaganya agak besar tembaga agak besar kemudian PVC 3x4 bisa enggak lebih besar bisa harapin nanti enggak sepan cari yang sepan sepan itu maksudnya pas kuat lebih enggak logru terus apalagi ya ya nanti saya gunakan juga bekas tutup bekas spidol ya spidol ini nanti untuk wadah ditanya terus untuk mengukur kokernya itu nanti saya gunakan apa namanya aluminium kecil ya aluminium kecil oke setelah bahan-bahan ini sudah ada ya 5 bahan ini dan 5 bahan ini saya kira banyak di pasaran jika teman-teman tidak punya aluminium kecilnya bisa pakai bullpen atau bisa pakai paku jadi tidak ada alasan untuk membuat ini susah ya hanya yang mungkin susah nyarinya ini ya itu konektor seperti ini yang mungkin nyarinya agak susah seperti apa cara pembuatannya mari kita simak video berikut ini oke kembali teman-teman seperti biasa kita akan memanfaatkan barang-barang bekas ini dulu bekas G7 bekas dilitan G7 sudah ada sekun kita bisa manfaatkan kita ingat tadi kita buat dulu siripnya siripnya itu 53 ya 53 cm 53 tapi karena ada nilai toleransi ingat ya nilai toleransi jadi kita akan buat 50 cm saja cara menghitung nilai toleransi seperti apa biasanya itu nilai toleransi antara 1 sampai 2 nah teman-teman bisa melihat cara menghitung toleransi seperti 87 dibagi 100 dikalikan hasilnya ini 53 ya nanti akan ketemu seperti pembuatan flowerpot ya tapi kalau teman-teman mau ikut cara saya silahkan ini panjangnya kita 50 cm ya untuk plannya atau untuk groundnya ya untuk groundnya ya di kita ukur 50 cm lalu kita potong caranya sangat simple ya karena saya akan buat antena-antena simple terlebih dahulu silahkan di ikuti tidak berkenan jika tidak tidak usah tidak apa-apa nanti kita akan cek nilai SWR nya 50 cm ya saya bingung cara video ini 50 cm oke kita tukus seperti ini kita potong ya kita akan manfaatkan ini tembaga bekas keselitan G7 ya tidak manfaatkan oke seperti ini jika teman-teman bingung ini ukuran berapa ini sekitar ukuran 2 ya 2 mili ya atau mungkin 1,7 enggak 2 mili 2 mili teman-teman bisa cari tembaga 2 mili dan dipasang sekun seperti ini cara masang biasalah banyak yang bisa kalau cuma masang sekun seperti ini saya kira oke bekas benar-benar bekas ambil ini berarti ada 3 kurang 1 lagi nanti kita cari kenapa kok ini karena sudah ada sekun saya memanfaatkan barang yang ada dan ini juga tembaga yang cukup kaku cari yang agak kaku jadi nanti untuk mengatur oh iya saya lupa tolong perhatikan teman-teman ini juga penting ini plan dengan konektor nanti menciptakan 45 derajat saya ulangi menciptakan derajat 45 derajat aduh saya tadi tidak cantumkan di tulisannya mudah-mudahan teman-teman tidak bingung kalau misalnya bingung silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar akan saya beritahu oke lanjut kita akan samakan dengan yang ini akan kita samakan ya teman-teman oke kita samakan itu 50 cm untuk plan ya untuk plan 50 cm kemudian untuk hasilnya nanti seperti apa kita lihat nanti ya teman-teman ya kebetulan ini sudah lepas satu untuk sekun jadi saya harus cari lagi ya oke dua ya satu lagi jadi benar-benar memanfaatkan barang-barang bekas ya saya juga bingung memanfaatkan apa ini jadi antena kan malah justru bermanfaat nanti bisa kita perbantukan ke teman yang membutuhkan ya seperti itu ground ground plain nanti kurang lebih seperti ini saya harap teman-teman tidak asal skip-skip ya karena saya takutnya nanti salah jadi saya harap teman-teman mengikuti video ini sampai selesai dari awal sehingga tidak ada salah fahaman kemudian diluruskan karena ini bekas ya kalau teman-teman membeli baru ya pasti lurus oke kalau sudah selesai seperti ini kurang satu ya ntar saya cari dulu teman-teman karena saya nyari kok enggak ada ya sudah tanpa sekun tapi sudah saya buat bulatan seperti ini saya buat seperti ini aja enggak apa-apa oke yang penting tembaganya ukurannya sama ya kurang lebih segini kita bengkokkan kita potong ya oke sudah jadi sudah menjadi empat ya ini nanti untuk segunnya kemudian teman-teman juga butuh ini bekas pidol ya saya katakan tadi bekas pidol oke nanti untuk tempat rilitannya ya oke sekarang kita akan buat rilitannya sekaligus nanti kita akan ukur ya oke ya pakai tembaga ini ya serba bekas oke 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 teman-teman ini sudah saya siapkan ya agak saya luruskan masih agak berarti enggak lurus ya karena ya ini sekali lagi bahan bekas ya ini nanti akan kita buat untuk antenanya jika teman-teman tanya ini panjangnya berapa yaitu seperempat lambdanya ini ya tentunya dengan nilai toleransi oke kita juga butuh ini untuk ngemal ya awas perhatikan dari awal sambal selesai biar tidak salah paham dililit seperti ini ya 1,2,3,4,5,6,6,7 diatur jaraknya ya teman-teman jaraknya kita atur karena apa kalau waktu kita pembuatan super stick itu enggak diatur ya malah kita tekan ya karena kalau pas super stick itu masih ada kulitnya dan itu kulitnya itu juga sudah ada kedebalannya jadi kalau kita tekan itu memang sudah ada jarak tertentu kalau ini kita harus buat jarak sendiri karena sudah dikupas ya maklumlah tembaga sisa kalau teman-teman beli tembaga paling 1 meter cukup lah ya untuk ini kemudian kita luruskan kemudian kita luruskan ya teman-teman ya kita luruskan seperti ini usahakan kalau apa ditanya ini di tengah ya center ya 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 ya ini belum center ya kurang lebih seperti ini kemudian nanti kita akan masukkan disini ya masukkan seperti ini setelah itu kita akan sesuaikan kita solder kita solder konektornya di mana tadi kita solder seperti ini ini dipotong sesuai jangan terlalu panjang kita potong dulu kita sesuaikan dulu ya perhatikan teman-teman kita akan sudah sesuaikan terus kita solder ya ini yang kita solder adalah ini indernya aja ordernya nggak usah oke kita solder teman-teman setelah seperti ini sudah seperti ini terus ini ya kita potong untuk bekas spidolnya kita masukkan seperti ini terus kita nanti akan kasih lem kita lem masukkan seperti ini nah cukup kuat sekali itu teman-teman jadi kita kasih lem sini dan juga sini supaya kita akan masukkan air kita kasih sealant atau apa terus kanan-kiri kita pasang itu ya dengan baut ini teman-teman setelah sudah sudah di sini sudah saya lem lem kencang sekali kemudian kita kasih ini ya campuran lem yang putih putih hitam itu supaya air tidak masuk oke nanti kita akan pilok supaya bagus oke teman-teman sekarang kita tinggal kemudian 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 Terima kasih.